Gelaran pertemuan tahunan IMF Bank Dunia 2018 di Nusa Dua Bali berakhir minggu sore. Pertemuan yang digelar seminggu penuh sejak 8 Oktober lalu ini berlangsung dengan sukses. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan beberapa isu penting yang dibahas dalam rangkaian pertemuan kali ini. Untuk banyak Indonesia ini sangat penting. Kita berbicara tentang risiko disarankan, manajemen dan finansi, kita berbicara tentang kapital manusia, kita berbicara tentang teknologi digital dan prinsip Bali fintech, kita berbicara tentang finansi, kita berbicara tentang finansi, kita berbicara tentang perubahan klima, dan kita berbicara tentang risiko yang harus kita berpikir sangat vigil. Sekitar 2.000 forum pertemuan dikelar sepanjang minggu dan dihadiri lebih dari 36.000 partisipan yang berasal dari 189 negara. Pertemuan tahunan IMF Bank Dunia ini menghabiskan dana sekitar 566 miliar rupiah dari 855 miliar yang dianggarkan sebelumnya. Dana tersebut berasal dari pemerintah dan Bank Indonesia. Direktur IMF Christine Lagarde memuji pelaksanaan pertemuan ini yang ia anggap berjalan dengan baik. Just for the sake of avoiding any doubt, I say Indonesia, yes! I don't want to give a big speech, but I just want all of you in the room to understand that this incredible achievement actually started three years ago. It's a long voyage to Indonesia that all of us have embarked upon when Indonesia was selected from a list of many candidates as the best possible location to have the meeting of the World Bank and the IMF. Sementara Presiden Grup Bank Dunia, Jim Yong Kim, memuji Indonesia yang mampu menggelar pertemuan ini di tengah bencana yang terjadi di Lombok dan Sulawesi. So for a country to be able to maintain such a strong response to disaster and run a meeting like this is truly remarkable. We were so impressed with everything that happened from the first greetings in the morning to the evening and I want to thank Minister Fuliani and also Governor Perry for doing things that really we left speechless because they were so well done in the midst of the tragedy. Thank you. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di Maroko pada 2021 mendatang. Dari Nusa Dua, Bali, Ahadian Utama, VOA.